yo dan hello guys apa kabar kalian semuanya semoga baik-baik aja coy dan kembali lagi bersama Vicky disini wuhit ajaing lah Oke jadi kembali lagi ya kita akan bahas nih buat orang-orang yang baru main growtopia ya kita akan lanjut dari series pemula growtopia C jadi kita ini akan bahas sesuatu yang sangat-sangat penting ya sebagian besar orang penting tapi sebagian besar juga mungkin tidak begitu penting ya atau sering-sering diabaikan gitu coy tetapi sebelum dimulainya nih gua akan infoin dulu kalau ada giveaway coy di video yang ini setelah kalian komen aja ya komen grow ID sama word kalian coy di video yang itu nanti akan gua kocok di hari Senin ya Senin pokoknya Senin atau minggu gitu akhir-akhir minggu gua akan kocok lalu gua infokan siapa menangnya di video selanjutnya coy Oke jadi sebelum kita mulai videonya kita masuk ke yang ini dulu coy Oke jadi kita akan bahas apa sih sekarang Oke jadi gua akan bahas sekarang yang namanya dengan kuis ya kuis-kuis entah itu daily kuis ataupun apapun pokoknya misi-misi lah misi-misi yang ada di grotopia mungkin banyak juga banyak orang nih yang mengerjakan kuis itu untuk mendapatkan sesuatu tapi ada juga yang enggak begitu peduli dengan kuis ya jadi bodoh amat lah yang penting gua main gitu kan yang penting gua punya banyak wl punya banyak dl waduh iya banyak juga orang yang kayak gitu coy oke oke jadi gua pertama nih ya pertama itu gua akan bahas si daily kuis atau kuis seharian ya Nah si ini nih set daily kuis Oke jadi si daily kuis ini berhubungan dengan NPC NPC kalian pasti lihat leh bentuk-bentuk gambar atau orang yang kayak gini tok 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 nah dia itu NPC NPC grotopia yang cuma nawarin-nawarin sesuatu hal yang nggak jelas Oke contohnya adalah untuk menyelesaikan ya atau melihat-lihat nih misi apa aja yang harus kita lakukan itu bisa kalian menggunakan telepon telepon ya telepon set telepon kerintahnya ya phone number have lima digitai 12345 kayak gitu jadi kita ketik aja 12345 terus kita dial panggil ya Nah di sini ada crazy gym quiz Emporium orangnya kayak gini nih NPCnya di sini gambar doang jadi ini adalah kuis-kuisnya ya ada daily quiz atau kuis harian ya tuh kuis hariannya kalian harus punya 200 big all up arrow ya sama satu river wing nanti di di store nih si crazy gym ini gitu cya terus ada goals nah goals ini juga sangat penting ya menurut gua menurut gua gitu jadi pentingnya dimana itu pentingnya goals-goals kayak gini tuh untuk menaikkan ewe som jadi bisa buat naikin sewe som ini sampai 100 ya 100% pokoknya sewe som ini nah we som ini ngaruhnya dimana boy nah jadi siwe som ini akan ngaruh di life goals Cuy kalau misalkan we som kalian tinggi ya pokoknya di atas 50% kalau gak salah ya atas 50% kalian akan dapet satu groto ini kalau kalian menyelesain life goals gitu Coy kalau misalkan we som masih rendah ya masih kecil gitu kita enggak akan dapet si grow token dari life goals ini Coy yang berbeda dengan daily quiz kalau daily quiz nggak ada aturannya Coy pokoknya per hari nih nanti misinya atau kuisnya itu beda-beda dan kalian akan mendapatkan satu grow token gitu Coy kalau ini nanti kalian akan dapet sih ini namanya apa ya gua lupa ya pokoknya kalian akan dapet ini nih ini penting untuk nanti menyelesaikan kuis-kuis yang sangat-sangat epic Cuy jadi ya ginilah ini adalah epic wisnya ya pokoknya modelnya untuk menyelesaikan epic wis ini sangat-sangat mahal Coy jadi jarang juga orang yang menyelesaikan si epic wis ini Coy Oke jadi ya pentingnya itu sih daily quiz sama life goals ini aja nih dua nih kalau kuis ya kalau untuk mendapatkan si grow token biasanya si tujuannya untuk mendapatkan grow token Coy si kuis-kuis ini Nah kenapa sih Bang sangat penting grow token bukannya sangat penting ya tapi memang mata uang langka dan tidak bisa di-trade atau alias si itemnya yaitu untradable dan di shopnya ini ada tuh grow token ini item-itemnya keren-keren coy suwer fungsinya itu fungsi-fungsi yang sangat mantap kayak Megaphone buat SB ya terus ya kalian bisa lihat dah sendiri tuh ada juga kostum nasi kostumnya ini mahal-mahal coy ada kristal caps ada fokus ice nih yang sering kalian lihat ya mata-mata orang kok bisa bersinar-sinar gitu kayak listrik ya nih beli ini 100 grow token coy Wow banyak banget ya ya tuh ada juga night vision Google untuk melihat di kegelapan ya kalau kalian lagi nyari harta karun coy atau dungion ya dungion gitu nah di dungionnya juga nanti akan dapat reward lagi hadiah lagi gitu coy jadi lumayan sih ada beberapa kostum yang berguna dan ada juga yang ya hanya buat pakaian aja gitu ya contohnya kayak gudula piranha nih kan cuma pakaian aja terus ada golden pick-egg golden pick-egg ya pokoknya pick-egg-pick-egg itu bisa buat meringankan pukulannya atau punch kepada item-item kayak ya formable atau item apapun gitu terus ada ada di gerus pet ya kalau ini dipakai nih mukul diri itu one hero else nih kayak gini ya tuh ini hanya pakaian si rambut aja terus frosty hair f2 banyak banget nah kalian bisa lihat nih ya di toko grow token coy jadi yaitulah pentingnya grow token ya bisa jadi buat jual akun tuh kalian bisa cek aja di Google ya kalau misalkan ada orang yang jual akun ya contohnya jual akun spesifikasinya fokus terus ice gitu ya kalian lihat aja harganya berapa ya intinya begitulah coy jadi sebelum kita lihat nih ya quiz-quiznya kayak tadi atau mencoba gitu ya gua akan ngasih tahu dulu nih sedikit tentang NPC di growtopia coy Oke jadi gua sudah ada di websitenya Femdom ya Femdom growtopia nah kalian bisa lihat nih coy ini adalah daftar NPC di growtopia sebenarnya banyak banget NPC NPC di growtopia ya kalian bisa lihat ya bisa lihat di sini websitenya cuma yang biasanya sering banget untuk kita pakai ya untuk menyelesaikan misi itu si crazy gym sama salesman coy atau penjual ya kalian ya bisa lah cek ya di websitenya kita akan masuk ke si crazy gym dulu coy nah crazy gym ini ya bentuknya kayak gini lah kakek-kakek bertopi ya kayak richman gitu nah jadi dia itu itemnya pokoknya NPC ya nggak bisa kalian dapetin dimana-mana cuma bisa dipanggil lewat telepon jadi menghubungi nomor 1-5 ya 12345 untuk mengakses si crazy gym ini coy nah si crazy gym ini bisa lihat quiz kayak tadi ya quiz harian terus life goals kayak gitu ya terus ada ada epic quiz ya misi epic nah ini adalah ada juga nih informasi untuk epic quiz kalau misalkan kalian nyelesaikan si epic quiz kalian akan dapet item yang kayak gini coy tuh kalian bisa lihat ya kesini ya lihat-lihat aja gitu coy yang penting ya pengetahuan kalian nih tentang si growtopia atau game growtopia ini meningkat gitu terus ada quiz juga quiz dua mingguan coy jadi dua minggu sekali akan ada quiz ya quiz batu jiwa apa ini gua juga belum tahu gitu jadi next adalah si salesman nah jadi si salesman ini NPC yang sangat-sangat berguna ya terutama ini untuk gua coy jadi si salesman ini atau penjual ya yang orangnya kayak gini nih orangnya ya ya berkumis dengan bab lang itu kalian bisa akses dengan menelepon 53785 coy nah ini tuh pentingnya kenapa Bang pentingnya itu kalian bisa nukerin nukerin ya tuker-tuker item misalkan nih dari surgery item kalau kalian kan melakukan surgery kalian akan mendapatkan sadusius ya Nah kalian kumpulin sampai 13.000 kalian akan dapat tinggal mabob gitu ditukerin di salesman gitu Coy terus ada lagi kayak wofworth misalkan ya kalian dapet tiket wof ya kalian bisa tuker kalian bisa tuker nih 840 kalian dapet mountain derwo tuh banyak juga item-item yang mantap-mantap disini coy dan kalian juga bisa nih kalau kalian mau nukerin growtoken gitu coy pokoknya kalian bisa bisa lihat ya bisa lihat disini pokoknya item-item yang kalian dapet dari roll ya atau pekerjaan gitu kayak cooking startopia surgery atau kayak gitu itu bisa dituker di salesman Coy kalian bisa lihat nih daftar-daftar tukernya ya Nah yang lebih penting lagi itu biasanya gua melakukan penukaran ya penukaran 100DL untuk satu blue gemlock BGL ya jadi kalian juga bisa menukarkan 100DL jadi satu blue gemlock ya yang penting jadi makin singkat gitu ya nggak menuh-menuhin backpack gitu Coy oke Nah satu lagi ya satu NPC lagi yang menurut gua nih nggak kalah pentingnya Coy ya namanya adalah loke 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 the salesman Coy nah tapi si NPC ini tuh datangnya atau munculnya itu jarang-jarang Coy wah gila sih kenapa bisa penting Nah pentingnya itu adalah kalian bisa beli barang ya di NPC ini tuh kalian bisa bisa beri barang nih misalkan satu big lock kalian bisa beli menggunakan 5 small lock gitu Coy terus 1WL kalian bisa beli dengan 5 huge lock gitu Coy terus ada item-item yang sangat-sangat lumayan dan sangat penting ya kayak megaphone ya megaphone 30WL tuh kalian bisa beli terus apalagi grow token juga kalian bisa beli nih Coy satu diamond lock gitu Coy wuh gila kalian beli ini 200 grow token beduh udah keren lah akun kalian ya terus ada lagi tuh aura-aura golden aura ya pokoknya buat fashion gitu ya biar makin keren gitu karakter kalian terus ada juga lock nih Harmonic lock 10DL tuh 10 diamond lock kalian bisa beli gitu Coy jadi NPC nya ya sangat-sangat bermacam-macam dan banyak Nah jadi itu ya beberapa ya beberapa dari NPC di game Grotopia Coy sebenarnya masih banyak banget kalian bisa baca-baca aja ya di website Fandom atau dia di mana aja lah kalian bisa baca ya Oke sekarang tinggal kita cara nyelesaikan wis ya cara nyelesaikan kuis ya ya yang yang gampang-gampang aja kuisnya ya karena gua miskin gitu kan nggak bisa gue nyelesaikan epic wis oke jadi kita lihat dulu kuisnya apa ya Nah kalian bisa lihat nih kalian klik words aja di nama kalian terus kalian pilih goals and kuis gitu Coy nah disini ada keterangan ya kuis-kuisnya kalau kalian mau nyelesaikan life goals ya kalian bisa nih ikutin aja ikutin aja pokoknya ada perintah disini Coy kayak gini kan games go delivery 200 lava Coy nah kalian harus punya 200 lava ya Oke deh gua kasih contoh aja ya Oke gua udah punya ya 200 lava block nih kalian tinggal telepon aja si crazy gymnya 12345 dayo terus goals kalian pilih goals tadi ya yang ini terus kalian tinggal klik aja Coy deliver set yes udah oke kan statusnya udah oke kalian tinggal klik aja dan disituin nah udah naikkan awesom gua tuh tiga jadi sudah komplit semua gitu Coy gampang banget tapi ya perintah dari misi-misinya atau kuis-kuisnya itu akan berbeda-beda Coy setiap akun ya kecuali si daily quiz Coy nah daily quiz ini atau bisa harian ini akan sama jadi kalau misalkan item yang ada di daily quiz ini akan meningkat harganya Coy akan naik gitu Oke kalau nggak percaya kita pergi ke out up row atau kita pergi ke by row aja ya Nah otomatis worknya juga akan rame karena ini sangat-sangat gimana ya jadi pokoknya item yang ada di quiz atau daily quiz ini sama coy setiap karakter atau setiap orang itu sama nah harganya juga akan naik gitu otomatis harganya akan naik karena banyak yang cari Oke jadi caranya gimana ya pokoknya gua akan siapin aja beli aja nasib gua sudah punya nih big out up rownya sama reaper wing ya pokoknya dua item tadi itu kita panggil lagi sih crazy gymnya terus dayo kita ke daily quiz ya Nah kalian tinggal turn in item aja gitu Coy set Oke kita dapet satu grow token coy Oke sudah udah beres kan gampang sekali live ghost dan daily quiznya kalau BW klik quiznya atau mingguan ya mingguan ya kalau nggak salah ya bahasa Indonesia ada tiga nih tiga misi lagi ya kalian tinggal kerjain aja perintahnya ya terus kalian akan dapet yang namanya solstun coy ya ini namanya solstun nah solstun itu untuk apa banget ya kalian bisa searching deh lihat-lihat deh cari tahu aja terus ada rollquiz ya rollquiz ini ya wis kerjaan gitu Coy yang kemarin gua udah bahas kayak fishing surgery kayak gitu dokter ya kayak gitu Sede epic quiz nah epic ini mahal-mahal ya modal untuk menyelesaikan epic quiz ya intinya sebenarnya sih dua ini aja kalau quiz yang lumayan penting ya karena kita akan dapet grow token gitu Coy untuk si daily quiz ini kalau nggak salah ya kurang lebih itu di resetnya tengah malam coy atau eh tengah malam tengah siang pokoknya jam-jam siang lah ya siang gitu dia akan berubah atau reset ya di check again tomorrow jadi besok siang kalau nggak salah gitu oke jadi cuma itu aja sih sebenarnya sih ngerjain quiz ya tapi nanti akan berbeda gitu akan beda-beda quiznya dan item yang harus kita drop juga beda-beda ataukah kita harus nge-break gitu ya nge-harvest, store-seed, store-dl, store-wl kayak gitu akan beda-beda jadi tiap quiz itu ada yang mahal ada yang murah gitu Coy coba bayangin quiz daily-nya atau daily quiz-nya suruh nyetorin Raiman gitu Raiman Fizz gitu jadi daily quiz waduh kacau ya jadi ya makin kesini tuh quiz-quiznya ya pasti ada yang mahal ada yang murah gitu Coy gampang banget dan ya mungkin itu aja ya video kali ini dan semoga buat kalian bertanya nih ya yang bertanya tentang quiz cara ngerjain ya atau kalian bertanya juga bang NPC nih atau cara nuker-nukerin item itu dimana gitu kan ya kalian bisa deh nonton video ini ya karena waduh gila keren betul oke mungkin videonya sampai sini aja Coy dan buat kalian ya yang mau donasi nih donasinya ini untuk kalian juga kalian bisa donasi di World Wien ya Wien tuh ada yang donasi WLWL tuh belum gue ambil-ambilin nanti ini WLWL ini akan gua kasih juga buat giveaway gitu jadi buat kalian juga jadi giveaway-nya double gitu ada yang dari gua dan ada yang dari kalian yang donasi itu coy mantap jiwa ya jadi gua ucapkan terima kasih banyak ya buat kalian yang udah nonton video ini semoga kalian paham ya dengan kuis atau misi terus dengan NPC juga ya sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang perlu dijelaskan tentang NPC ataupun yang kuis ya ya kalian bisa searching ya kalau misalkan ada yang kurang lengkap gitu ya misalkan kurang lengkap ya kalian bisa tambahin di komentar juga kalau misalkan gua ada yang salah ngomong gitu ya kalau ngomong atau salah informasi kalian bisa membenarkannya gitu ya tentunya gua itu hanya manusia biasa gitu tak luput dari rasa salah eh eh jadi mungkin itu aja ya semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian juga ya oke terima kasih banyak dan terengkiu dadah abone ol